Pagi rekan-rekan media, untuk hari ini kami dari Satreskrim Pores Jepara akan melaksanakan kegiatan preslitis yang mana pada kesempatan ini kita akan mengadakan 4 kegiatan preslitis. Untuk yang pertama ini adalah yang saya riliskan adalah terkait dengan perkara pencurian dengan kekerasan yang mana bahwa kejadian ini terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 pukul 15.30 untuk PKP-nya di Desa Lebak, Kecamatan Pansaji. Untuk tersangka tidak kami hadirkan karena pelaku ini merupakan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu masih di bawah umur sehingga tidak kami tampilkan, tapi barang bukti kami siapkan. Terkait dengan perkara pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dengan pasal 365 KUHP awal mulanya bahwa adanya pelapor, pelapor yang mana merupakan salah satu dari orang tua korban. Jadi korban ini ada tiga, semuanya di bawah umur, perempuan dua, laki-laki satu. Mereka berkoncengan sepeda motor. Itu pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, tiga korban ini dua perempuan, satu laki-laki. Kemudian mereka berkoncengan sepeda motor dan sekitar pukul 15.30 itu mereka bertemu dengan pelaku di Lampu Merah Batari, kemudian dari situlah mereka bertemu dengan pelaku, kemudian pelaku meminta tolong kepada korban ini, korban ini untuk diantarkan di Desa Lebak. Dengan penyampaian bahwa nanti setelah sampai di Desa Lebak akan diganti Ongkos Bensik. Setelah diantar ke Desa Lebak, kemudian berhenti, kemudian pelaku, pelaku anak yang berhadapan dengan hukum yang cowok, yang laki-laki ini mendatangi para korban, kemudian mengacat untuk supaya menyerahkan handphone atau HP. Setelah handphone karena takut para korban, karena masih di bawah umur, takut, HP diserahkan. Kemudian si pelaku cewek juga mengambil handphone dari perban cewek. Jadi total yang dikuasai oleh kedua pelaku ini handphone dari para korban itu ada tiga. Setelah itu mereka minta diantar, pelaku ini minta diantar para korban, berarti mereka bergeser lagi ke Bang Jogotri. Setelah itu mereka sampai di situ, pelaku diturunkan di situ, pelaku menyuruh para korban untuk kembali pulang. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan HP dikuasai oleh para pelaku. Kemudian setelah dengan adanya peristiwa tersebut, si korban melaporkan kepada orang tuanya, orang tuanya melaporkan kepada polsek, polsek, kemudian kami tidak lanjuti, kami terjunkan di prismop, kemudian gabungan dengan penyidik untuk perkara kami tarik ke kores. Kemudian kami lakukan penyidikan dan alhamdulillah dalam waktu kurang dari 24 jam berhasil diamankan di Kabupaten Batang. Kemudian untuk pasal yang kami terapkan terkait dengan perbuatan si pelaku, anak yang berhadapan dengan hukum adalah pasal 365 dan atau pasal 368, KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Demikian yang kami sampaikan, laki-laki ini mengambil si korban laki-laki, dia meminta HP-nya. HP-nya menghenti, orang BOKI tak kebuk. Setelah HP diserahkan, si pelaku rekannya, si pelaku cewek ini, yang wanita, itu juga mengambil korban yang wanita, yang perempuan ini, dua. juga mengambil handphone, diserahkan. Setelah itu, si pelaku anak yang berhadapan dengan hukum si yang perempuan ini, kemudian menyampaikan, kalau mau minta HP, ayo segel sama aku satu-satu. Ini yang pelaku cewek. Karena korban takut, hanya para korban ini diem. Setelah itu, pelaku minta untuk dianterkan ke Lampung Merah Godri. Setelah itu, korban disuruh pulang, pelaku juga meninggalkan tempat untuk pergi ke luar kota. Yang lain, ancamannya tidak ada senjata tajam. Yang kami ketahui, dia hanya melakukan ancaman melalui perban. Untuk pelaku yang laki-laki ini, ini seringkali berbuat atau melakukan hal-hal yang perbuatan pelawan hukum. Salah satunya bahwa kedua anak pulang di rumah. Kenapa? Jadi pelaku ini, pada saat kami minta keterangan, dia menyampaikan bahwa mereka sudah tidak pulang. Kurang lebih sekitar dua bulanan. Untuk para pelaku ini, bukan berasal dari Jepara. Pelaku berasal dari luar kota, yang satu berasal dari Kabupaten Batang, yang satu berasal dari Kabupaten Kendal. Kita pelaku, usia 17 tahun, yang perempuan usia 15 tahun, untuk korban ini masih di bawah umur 14 tahun. Tentang-tentang 14 tahun.